Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rejeki yang berlipat serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robbal alamin kali ini mau bikin sambal bawang apa aja bahan-bahannya bagaimana caranya yuk simak terus videonya sampai selesai ya nah bahannya disini sudah saya siapkan cabai rawit merah dan juga cabai merah yang sudah dipotong-potong kecil kayak gini supaya mudah untuk menguleknya kemudian ini juga ada bawang merah dan juga ada satu butir bawang putih sekarang mari kita buat sambalnya pertama disini saya masukkan dulu cabai yang sudah kita potong-potong tadi kita masukkan ke dalam cobek tambahkan garam tambahkan gula tambahkan kaldu bubuk secukupnya atau sesuai selera ya nah kemudian kita ini ulek sampai halus untuk tingkat kehalusannya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya mau diulek sampai halus atau juga mau diulek kasar-kasar aja ini cabai mentah ya teman-teman tanpa digoreng tanpa direbus ini kita ulek dan untuk tingkat kehalusannya silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya mau diulek sampai halus boleh mau diulek kasar-kasar juga boleh pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing nah segini udah cukup menurut saya untuk tingkat kehalusannya selanjutnya ini sudah saya panaskan minyak kemudian saya goreng bawang merahnya digoreng sampai matang nah ini sudah matang kemudian kita angkat langsung kita tuang ke dalam sambalnya dan kita tuang bersama minyaknya terus kita ulek-ulek sampai bawang merah dan bawang putihnya agak sedikit halus jangan lupa koreksi rasa jika masih ada yang kurang untuk gula garam dan kaldu bubuknya silahkan ditambahkan ya ini bahannya simple banget ya teman-teman cuma cabai bawang merah bawang putih gula garam dan kaldu bubuk tanpa ada terasi tanpa ada tomat nah ini udah cukup seperti ini halusnya ini udah seger banget jangan terlalu halus ya teman-teman supaya sambalnya itu terasa lebih seger dan nikmat dan ini dia sambal bawangnya sudah jadi ini enak banget pedas kurih nikmat pokoknya ini seger banget mantap banget disajikan sama nasi hangat-hangat cocok banget cocok banget sama ikan goreng ayam goreng tempe goreng tau goreng ataupun juga lalapan ya teman-teman pokoknya ini mantap banget dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe ke channel ini dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya dan cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya dan sampai jumpa di video-video yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati